Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Ijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, bukan pamer pasangan baru, tapi tiga tanda-tanda ini yang mantan tunjukkan jika dia benar-benar ingin berpisah denganmu dan melupakanmu. Jadi kita selalu berpikir tuh, kalau mantan serius pengen berpisah dengan kita, maka dia akan segera mencari pengganti kita dan kemudian memamerkan kemesraannya bersama dengan pasangan barunya tadi. Padahal cara ini, itu juga tidak jarang orang lakukan bukan untuk benar-benar berpisah, tapi untuk manas-manasi. Jadi mantannya agar berusaha untuk mendekat kembali kepada dia, untuk memancing mantannya agar cemburu, padahal seseorang yang dipamerkan itu settingan saja, ya bukan siapa-siapa. Nah, jadi kalau mantan benar-benar ingin berpisah dengan kita dan melupakan kita, maka bukan memamerkan pasangan baru, tapi dia akan melakukan sesuatu yang justru tidak pernah terfikirkan oleh kita. Yang pertama, tanda-tandanya, yang akan dia lakukan adalah dengan menjauhi atau memutus kontak dengan siapapun yang terhubung dengan kita. Jadi dia tidak akan berteman lagi dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita kalau di media sosial itu, semua teman dan sahabat-sahabat kita diblokir media sosialnya. Jadi tidak cuma kita, tapi juga teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik kita, semuanya dia blokir dari media sosialnya. Nah, kadangkan kita juga pernah atau sering melihat, mungkin kita diblokir. Tapi kalau mantan tidak serius mau berpisah dengan kita, dia tetap penasaran dan tetap ingin tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka yang dia blokir, itu cuma kita, tapi teman-teman dan sahabat kita tidak dia blokir, bahkan mantan rajin berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau kita diblokir, teman-teman dan sahabat-sahabat kita semua diblokir, nah itu menunjukkan bahwa mantan sungguh-sungguh ingin berpisah dan melupakan kita. Yang kedua, yang akan mantan lakukan, dia akan menjauh sejauh-jauhnya dari kehidupan kita. Misal kalau dia bekerja di sebuah tempat dan kita tahu dia bekerja di sana, maka dia akan reside. Dia akan cari tempat bekerja yang baru dan itu tidak akan pernah dia posting di media sosialnya agar kita tidak tahu. Di mana sekarang dia bekerja sehingga kita tidak bisa mendatangi tempat kerjanya dan seterusnya. Bahkan mungkin dia akan pindah rumah, bahkan pindah kota. Karena apa? Karena kalau dia tetap berada di rumah itu, dia tetap berada di kota yang sama, dia akan selalu teringat kepada kita. Kita sering berkunjung ke rumahnya, setiap sudut rumahnya itu punya kenangan bersama kita. Nah maka dia akan pindah rumah untuk mencari suasana yang baru, pindah pula tempat kerja, bahkan mungkin pindah kota. Agar dia betul-betul bisa fokus untuk melupakan kita. Nah kemudian yang ketiga, ketika mantan betul-betul ingin melupakan kita, maka dia akan mengganti semua nomor teleponnya, nomor whatsappnya. Bahkan kalaupun dia masih menggunakan media sosial, kita berusaha mengintip apa yang dia posting, dia sama sekali tidak memposting apapun. Karena setiap postingan dia kan bisa saja itu membuat kita jadi tahu apa yang dia rasakan, kemudian dia berada di mana, bekerja di mana, dan seterusnya. Jadi kalau kita berusaha untuk mengintip media sosialnya, media sosialnya tidak ada postingan apapun, bahkan sudah tidak pernah dia sentuh lagi sekarang. Begitu juga kalau kita mencoba menghubungi dia dengan mengganti nomor telepon kita, atau beli nomor telepon yang baru, kalau yang lama kan sudah diblokir, ternyata nomor telepon mantan sekarang sudah tidak aktif. Artinya dia sudah mengganti nomor teleponnya dengan nomor telepon yang baru. Kemudian kita mencoba bertanya kepada teman-teman dan sahabatnya, jawabannya sama. Mereka semua tidak ada yang tahu sekarang nomor kontak mantan berapa, nomor whatsapp mantan berapa, dan seterusnya. Nah, jadi ketika ada tiga tanda-tanda ini, itu menunjukkan bahwa mantan betul-betul serius ingin berpisah dengan kita, walaupun sekarang dia belum mencari pengganti kita dan dia berusaha keras agar bisa melupakan kita. Nah, kalau kemudian mantan tidak bisa kita temui, tidak bisa kita hubungi, ya tidak bisa kita ajak chatting, dan seterusnya, tentu satu-satunya cara yang kita masih punya adalah berdoa. Agar terbuka hatinya untuk kembali, tergerak hatinya untuk datang kembali kepada kita. Dan yang paling penting dari itu semua, kuncinya kan, kalau mantan itu takdirnya berjodoh dengan kita, sejauh apapun dia pergi, dia akan kembali. Sejauh apapun dia akan mendekat lagi. Karena, kalau yang namanya takdir jodoh, sesulit apapun, akan ada jalan untuk ketemu lagi. Nah, karena itu yang paling penting sekarang, kita berdoa kepada Allah, kita mohon agar mantan menjadi jodoh kita. Menjadi satu-satunya jodoh kita dunia akhir, ya. Kalaupun mantan ternyata bukan jodoh kita, insyaAllah ketika doa kita terkabul, maka takdir akan berubah. Dari tidak berjodoh, menjadi berjodoh. Tidak ada yang bisa menolak takdir, kecuali doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu'aklam bis sawab billahi taufiq wal hidayah. Sumas salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.